Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Sri Hartini, Guru Matematika MTS Negeri 1 Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah Untuk mengetahui hal ini, sekarang siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting yang kalian temukan dalam video ini Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar Nah pada kali ini kita akan belajar tentang pembuktian rumus volume kerucut dengan pendekatan volume tabung Sebelum melakukan percobaan, kita persiapkan dulu alat dan bahan sebagai berikut Yang pertama, 3 buah tabung yang berukuran diameter yang berbeda Yang kedua, 3 buah kerucut dengan diameter dan tinggi sama dengan tabung Yang ketiga, beras secukupnya Setelah bahan dan alat kita siapkan, mari kita melakukan percobaan Langkah yang pertama, kita menggunakan tabung dan kerucut dengan diameter 12 cm dan tinggi 10 cm Ambil kerucut, tuangkan beras hingga penuh, kemudian masukkan ke dalam tabung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikutnya, lakukan hal yang sama pada tabung dan kerucut yang lainnya Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Berikutnya, lakukan hal yang sama pada tabung dan kerucut dengan diameter 10 cm dan tinggi 10 cm Lakukan seperti percobaan sebelumnya Nah, setelah kita melakukan percobaan, maka didapat perhatikan tabel berikut Bahwa tabung dapat terisi penuh dengan cara menumbangkan beras 3 kali ke dalam tabung Maka dapat disimpulkan bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut Atau volume kerucut sama dengan 1 per 3 kali V kali R kuadrat kali tinggi Nah, karena pelajaran sudah selesai Mari kita bersyukur mengucapkan Alhamdulillahirrohim Dan kita selalu berdoa agar pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh